Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana matahari mempengaruhi bumi Ketika sinar matahari memanaskan bumi, panasnya dipantulkan ke atmosfer Ketika sinar matahari akan mengenali bumi atau pemanasan bumi pada pagi hari Dan menemukan arus darah yang ke atas dan bisa mengembangkan siklus darah Ketika matahari mempengaruhi bumi atau pemanasan bumi, baik di tumbuhan, di laut, maupun bagi manusia Matahari akan memanaskan bumi di waktu pagi hari atau siang hari Dia akan menemukan siklus darah pada bumi Artinya udara siklus darah ini disebabkan dari pemanasan laut Air laut yang panasnya bisa menguapkan matahari ini bisa menguapkan air laut Dan wap air laut yang tadi akan mengikuti udara Bila awan meningin, uap air jatuh berupa hujan dan jadilah siklus air Artinya matahari akan menguapkan siklus lain yang menemukan siklus air Dia akan memanaskan laut dulu Air laut akan menjadi uap dan uap pun akan menjadi butir-butir udara atau uap bintik-bintik air Lalu dia akan mengikuti udara dan dia akan mengumpul sebagai awan Awan dimana ini dia akan mendingin dan uap air tadi jatuh Uap air tadi yang menguapkan awan ini akan menguap lagi Akan mencairkan air tadi akan menjatuhkan dan uap tadi atau air jatuhkan tadi oleh awan ini Lalu terjadilah hujan Inilah yang disembuhkan siklus air Spektrum matahari Spektrum matahari yang tidak ada oleh kita Mungkin efek kimia terbesar adalah sinal ultraviolet Sinal ultraviolet ini adalah sebuah spektrum yang sangat tinggi Yang diperlukan oleh siklus matahari Namun kita tidak bisa melihat Tetapi dia ada di matahari Memupakan efek kimia yang terbesar Sinal ultraviolet ini dibutuhkan tumbuh-tumbuhan Untuk mengubah karbon oksida menjadi Mengubah karbon oksida dan air menjadi molekul gula Artinya Sinal ultraviolet yang merupakan siklus matahari ini Dia akan berguna sekali bagi tumbuhan Dimana tumbuhan ini akan mengubah Mengubah udara karbon oksida dan air menjadi molekul gula Prosesnya juga bisa disebut fotosintesis atau asimilasi Molekul gula ini adalah Makan bagi tumbuhan-tumbuhan Sehingga tumbuhan-tumbuhan bisa hidup Artinya molekul gula yang tadi Yang diciptakan oleh karbon dioksida Atau diciptakan oleh sinal ultraviolet bagi tumbuhan Yang disebabkan oleh karbon dioksida Pengubahan karbon dioksida menjadi Dan air menjadi molekul Dan molekul gula ini Dan molekul gula ini adalah Bisa manfaat bagi makanan Bagi tumbuhan Yang bisa hidup Temu tumbuhan Bagi teman-teman yang hidup Dan juga bisa berguna bagi binatang Indonesia Jika kita bisa Mengolah makanan kita Baik dari tumbuhan Maupun hewan Tapi untuk molekul gula ini Tumbuhan yang kita makan Seperti sayur-sayuran Itu sangat Bermanfaat Dan juga Sangat Sangat juga Berguna bagi tubuh manusia Dan Manusia ini Tidak Tidak dapat Bisa mengolah makanan sendiri Tetapi Dia juga Memperlukan tumbuh-tumbuhan Artinya Mata Mata Manusia Tumbuhan Matahari Itu sangat Berhubungan Satu sama lain Dari penjelasan dua diatas Bahwa Tanpa Matahari Psikos Tidak bisa terjadi Tanpa matahari Tumbuhan tidak bisa menjadi rantai makanan Paling dasar Tidak dapat mengolah makanan Nah Tidak berarti Dia tidak mengediakan makanan Namun dia tidak terjadi Para hantai makanan Yang bisa dipuluhkan Lebih datang Untuk manusia Artinya Matahari ini Berguna sekali Bagi Kita bagi tubuh manusia Jangan kita protes Atau Aduh Senangan Menghilangkan Sangat panas Kita tidak boleh protes Maka kita semua Pelajar matahari ini Karena matahari ini juga Berguna bagi Kita sendiri Juga bisa mempunyai kesehatan juga Senang ultrafialnya juga bisa mempunyai kuman pengakit Dan mempunyai protes vitamin D Sedang vitamin D sendiri Itu bisa membentukkan tulang Khususnya Dalam masa bertemuan Kekurangan vitamin D Bisa mengembabkan Pakai rakitis Tetapi Terlalu banyak terkena Senang ultrafialnya juga bahaya Sebab Dapat mengembabkan kanker kulit Artinya Kita Jika Matahari Kita Menghitung waktu sekitar sejam Atau dua jam Untuk 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 mendapatkan matahari Sina matahari Jika kita telah memah Maka kita akan mencari Buat pengakit kanker kulit Ini juga bisa berguna bagi kesehatan Dia 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 Berkompensisi vitamin D Mempunyai vitamin D Bisa mempunyai Bisa mempunyai tulang kita Jadi sehat Dan juga bisa Anak barita juga bisa sehat Jika kekurangan vitamin D Juga Ketis Jika kita Atau lama Kita Kita juga Menghitung Waktu Sekian dari pembahasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Jika